Intro Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam cahatan akhir pekan TVMU dengan tema kita, Wacana Sertifikasi Hidayah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan kembali bersama Ayah Anda Prof. Dr. Dadang Kahmat Ayah Anda tadi sebelumnya kita telah mengulas juga berkaitan dengan instrumen tes wawasan kebangsaan yang akan hadir dalam sertifikasi daya ini juga menjadi pertanyaan dan juga perlu pengawasan tentunya kedepannya seperti apa tes wawasan kebangsaan yang akan disajikan mengingat polemik bicara dengan tes wawasan kebangsaan juga masih memanas hingga saat ini yang berkaitan dengan lembaga negara anti rasuah yang di KPK ya Ya, saya kira ini juga bercermin kepada tes wawasan kebangsaan PKPK ya yang digunakan untuk menyingkirkan orang-orang saya kira kalau Kementerian Agama mau membuat tes wawasan kebangsaan bagi mau balik-balik ASN penyuluh agama atau juru penerang agama seharusnya obyek harus betul-betul dibuat sedemikian rupa dan tidak harus ada tes wawasan kebangsaan lebih baik mereka diberi dulu wawasan kebangsaan ya ditatar dulu ya dan diberikan apa semacam pengetahuan-pengetahuan yang terbarukan dari kehidupan kendegaraan ini ya sehingga mereka menghapal gitu tentang kewajiban seperti undang-undang ITE terus juga tentang apa tidak bolehnya orang mempitna dan lain sebagainya itu kan perlu juga terus tentang hukum-hukum acara pidana dan lain sebagainya termasuk menjaga persatuan dan kesatuan saya kira itu memang perlu tapi bentuknya bukan tes wawasan lebih baik mereka adalah diberikan semacam training-training atau penambahan-penambahan pengetahuan berkenaan dengan pengetahuan-pengetahuan kebangsaan atau sipil, society atau sipik seperti itu nah Anda berkaitan dengan urgensi sebenarnya Anda bicara tentang sertifikasi DAI dulu kita sempat mengulas juga di tahun 2019 berkaitan dengan wacana sertifikasi DAI yang juga menguai kontroversi di masyarakat dan sekarang menjadi urgensi sertifikasi DAI ini seperti apa ya dan bahkan disebut juga penguatan moderasi beragama apakah seperti itu ya Anda? ya mungkin arahnya kesan karena mereka khawatir bahwa DAI-DAI ini menjadi DAI-DAI yang tidak punya semacam semacam wawasan perjuangan DAI-DAI yang tidak mengakui kenegaraan memang ada ya diantara DAI-DAI seperti itu saya kira begini aja mereka monitor di di pembicaraannya kalau memang menyimpang ya DAI-DAI seperti itulah perlu diberi pembinaan pengetahuan tentang tidak bolehnya mereka mengatakan itu memang kita tidak bisa memungkiri ada seberapa DAI atau semacam penghutbah yang tercerabut dari akar nasionalismenya memang ada ya kalau di Muhammadiyah saya kira tidak orang-orang Muhammadiyah itu orang-orang yang yang kuat nasionalismenya itu mereka itu adalah pengakudaru ahdi wasyahadah Pancasila sebagai filosofi negara yang mereka juga sangat mengerti dan juga mereka mengelaksanakan ya dalam kehidupan sehari-harinya mereka itu insyaallah kalau orang-orang Muhammadiyah tapi mungkin ada ya yang seperti itu saya kira orang-orang yang seperti itu kalau memang itu perlu ada pembinaan tentang wawasan kebangsaan tentang wawasan nasionalisme seperti itu baik Anda dalam konteks sertifikasi DAI ini juga DAI sebagai sebuah profesi pendakwa dengan ada sertifikasi ini juga mencoba pertanyaan terkait keikhlasan artinya kalau ada sertifikasi juga berbanding lulus dengan apa yang diterima oleh DAI itu sukaran ya Anda? ya kalau sertifikasi itu konsekuensinya dia punya uang sertifikasi kayak dosen, guru, ya hakim dokter itu kan punya sertifikasi ya punya sertifikat profesi dan mereka berhak untuk memperoleh imbalan nah ini sekarang seperti DAI mau memperoleh imbalan masyarakat yang membayarnya dari DAI tertentu kecuali itu DAI-DAI yang tadi menurut saya itu DAI-DAI yang mereka digaji oleh negara punya konsekuensi apakah dinaikkan kalau lulus atau dikurangi kalau tidak lulus si uang tunjangannya saya kira itu memang kebijakan kementerian agama kebijakan pemerintah berhak terhadap mereka jadi yang namanya sertifikasi dimana-mana juga itu punya konsekuensi honorarium kecuali kalau memang nanti yang boleh berhutbah yang boleh itu ada orang yang punya sertifikat nah saya kira ini menjadi ceritanya lain kalau sudah terjadi diskriminasi seperti itu jadi nanti ada orang-orang yang biasa bercerama pengetahuan agamanya tinggi tetapi tidak punya sertifikat dilarang nah itu satu satu tapi kalau mereka memang membahayakan negara membahayakan keamanan ya boleh saja mereka diperingati secara hukum diproses pernah ngomong begini ngomong begini atau berniat begini begini ya itu berhak tetapi kalau digebiar uyahkan lalu mungkin ini kan jutaan bukan ratusan ribu lagi mungkin kita ini mungkin jutaan ada satu juta lebih silahkan aja kalau saya itu ya nanti mungkin perlu kita ada ada ini ada saran kepada pemerintah tentang hal da'i itu nanti terakhir kita baik ya dan juga kalau dulu kalau dulu di tahun 2019 kita sempat mengomentari berkaitan dengan ada da'i-da'i yang mungkin menyampaikan konten-konten syia tanda-ukahnya yang cenderung keras terus juga ada realita masjid A dikuasai oleh da'i dari kelompok A dan kayak-kayak gitu itu apakah itu menjadi bagian dari ujian sihat ini sertifikasi ini tuh bagaimana ya saya 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 kira tidak usah tadi tidak usah sertifikasi sertifikasi itu kan seperti itu tapi juga mahu saya da'i itu perlu ada pembinaan ada pembinaan ada semacam penataran P4 dulu penataran wawasan kebangsaan da'i-da'i yang keras itu diminta untuk ikut melalui jenjang dan ada konsekuensinya kalau tidak ikut yaitu mereka mungkin di blacklist atau apa saya kira itu penting baik Yendah nanti kita akan ulas di segmen terakhir ini juga berkaitan dengan bagaimana pandangan persyakatan dan juga masukan terhadap pemerintah berkaitan dengan ikhtiar meningkatkan apakah itu wawasan kebangsaan maupun kompetensi da'i-da'i kita yang tadi jumlahnya sudah mencapai sejuta lebih ini juga sebuah tantangan tersendiri untuk siar da'i-islam di tanah air tentunya dan pemerintah tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati